Hai co-friends, pada soal ini kita akan menghitung nilai dari integral berikut. Nah terlebih dahulu kita harus mengetahui rumus dari integral substitusi di mana integral a sampai b dari fx dikali gx berpangkat n dx itu sama dengan 1 per n ditambah 1 dikali fx dibagi g aksen x atau turunan pertama dari gx dikali gx berpangkat n ditambah 1 dengan batas a sampai b. Nah untuk mencari nilai dari g aksen x, kita misalkan gx-nya adalah ax berpangkat n maka turunan pertama atau g aksen x-nya itu sama dengan a dikali n dikali x berpangkat n dikurang 1 maka untuk integral dari 1 per 8 sampai 1 per 3 dari 3 per x kuadrat dikali akar dari 1 ditambah 1 per x dx Nah terlebih dahulu x pangkat 2 ini kita naikkan sehingga menjadi 3 berpangkat x pangkat min 2 Selanjutnya bentuk akar ini kita ubah menjadi bentuk pangkat 1 per 2 Nah selanjutnya terlebih dahulu kita cari turunan pertama dari gx dimana gx-nya adalah 1 ditambah x pangkat min 1 maka g aksen x-nya Nah kita turunkan 1 itu turunannya 0 selanjutnya negatif 1 kita turunkan jadi negatif 1 dikali x berpangkat negatif 1 dikurang 1 yaitu negatif 2 maka diperoleh g aksen x-nya itu sama dengan negatif x pangkat min 2 Nah maka sama dengan 1 per n tambah 1 Nah kita lihat n-nya adalah 1 per 2 maka 1 per 2 ditambah 1 diperoleh 3 per 2 selanjutnya dikali fx yaitu 3x pangkat min 2 dibagi g aksen x yaitu negatif x pangkat min 2 kemudian dikali gx-nya berpangkat n ditambah 1 kita masukkan batasnya yaitu dari 1 per 8 ditambah dari 1 per 8 sampai 1 per 3 Nah selanjutnya dari sini kita lihat bisa kita coret x pangkat min 2-nya sehingga menyisakan 1 per 3 per 2 ini hasilnya 2 per 3 kemudian ini sisa 3 bagi min 1 min 3 kemudian ini bisa kita uraikan menjadi 1 tambah x pangkat min 1 dikali 1 ditambah x pangkat min 1 berpangkat 1 per 2 Nah ingat kedua bilangan berpangkat yang kita kalikan maka pangkatnya kita jumlah yaitu seperti ini maka kalau kita uraikan akan menjadi seperti ini Nah selanjutnya kita lihat 3-nya bisa kita coret sehingga menyisakan negatif 2 dikali 1 ditambah x pangkat min 1 pangkat 1 per 2 kita ubah lagi menjadi bentuk akar dan kita lihat batasnya Nah selanjutnya kita masukkan nilai batas 1 per 8 dan 1 per 3 ini maka sama dengan nilai 1 per 3 kita masukkan ke dalam x ini maka minus 2 dikali 1 ditambah 1 per 3 itu sama dengan 3 pangkat min 1 maka 3 pangkat min 1 berpangkat min 1 sama dengan 3 dan begitu pun disini maka akar 1 ditambah 3 selanjutnya dikurang batas bawah yaitu 1 per 8 kita masukkan ke dalam x disini maka diperoleh negatif 2 dikali 1 tambah 8 dikali akar dari 1 ditambah 8 maka sama dengan negatif 2 dikali 4 dikali 2 yaitu negatif 16 kemudian dikurang negatif 2 dikali 9 dikali 3 diperoleh plus 54 maka diperoleh hasil integral pada soal ini adalah sama dengan 38 maka jawaban yang benar adalah bagian B sampai jumpa di soal selanjutnya selamat menikmati